Pemirsa Rabu 4 Oktober 2023, sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian yang dilakukan supir mobil angkutan Ardiansyah di Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Moro Jambi, digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan tersebut, pemohon menghadirkan dua orang saksi. Sidang pra-peradilan lanjutan ini terkait dugaan pencurian yang dilakukan supir mobil angkutan Ardiansyah di Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Moro Jambi, digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Ardiansyah selaku supir mobil angkutan ini sebelumnya ditangkap atas dugaan pencurian sawit. Pada sidang pra-peradilan hari ini, turut dihadiri tiga orang saksi dari pihak Ardiansyah. Namun, satu orang saksi ditolak lantara masih ada hubungan keluarga dengan pihak Ardiansyah, sehingga hanya dua orang saksi yang diperkenankan dalam persidangan. Usai persidangan, kuasa hukum Ardiansyah, Fitra Awaludin Haris, berharap dengan keterangan saksi dan bukti-bukti di pra-peradilan ini dapat menjadi penilaian dari majelis hakim nantinya. Saya jauh ini saksi-saksi memperkuat dalil-dalil materi permohonan-peradilan kita ya. Jadi, apa yang kita dalilkan dalam permohonan seperti adanya proses penangkapan yang senang-wenang, melanggar prosedur yang dilakukan bukan oleh anggota atau polisian, dan kemudian malah ketika pemohon ingin membuat laporan pengenayaan untuk pengenayaan, ternyata malah dihalang-halangi oleh penyirik dari Kolda Ejabi. Malah kemudian pihak pemohon yang dalam keadaan habis dianiaya, di alami perasaan fisik, malah kemudian diperiksa, dan ditapkan sebagai tersangka dan ditahankan sekarang. Selanjutnya, dalam persidangan pra-peradilan pada hari Kamis 5 Oktober 2023, akan diagendakan pemeriksaan saksi dari pihak Kolda Ejabi, sedangkan dari pihak Ardiansyah akan menghadirkan ahli pidana. Torik, Sandi, Cik TV, mengaporkan.